Kembali bersama kami di Breaking News, pemirsa anggota Kompolnas Pungki Indarti mengatakan Kapolri harus tegas terhadap kejahatan-kejahatan narkoba maupun judi online tanpa pandang bulu. Masyarakat ini melihat terkait kasus-kasus judi online, terkait kasus-kasus narkoba, itu kenegakan hukumnya perlu tegas karena ini membahayakan untuk masyarakat sehingga Polri juga mesti harus tegas juga seperti itu. Di sini soal konsorsi yang 303. Oh enggak, enggak. Tapi kasus-kasus seperti konsorsi 303, pandurian itu disebut juga enggak sih? Presiden tadi mengatakan Polri mesti harus sensitif krisis, Polri juga mesti harus memperhatikan gaya hidup, artinya reformasi kultural Polri, sehingga seluruh anggota Polri mesti harus lifestyle-nya, gaya hidupnya, rakyat, sederhana, seperti itu. Itu yang ditugaskan oleh Bapak Presiden. Kalau Mbak Kunci sendiri, mengingatkan ini toko jajaran Pak Polri, sahabatnya Pak Polres, hari ini harus hadir, mengenakanan patung-patung komando dan juga boleh bawa ke bidan. Kalau Mbak Kunci ini apa sih artinya? Enggak ada sesuatu yang spesifik. Kalau menurut saya, artinya ya ini mereka, apa namanya, kan sesuai dengan struktur Polri ya, berada di bawah Presiden, tunduk pada Presiden, terus kemudian tadi Presiden memberikan arahan, semua anggota harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya.